Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian Para pecinta Echolab dimanapun anda berada Saya Sipika Ebar bersama tim Tim Echolab Indonesia, Bandung Sedang mengadakan perjalanan On the way ini menuju Wonogiri dan Ponorogo Oke guys, hari ini kita ada undangan dari konsumen Om Bridge Di Poh Pelem Untuk undangan Re-Map On-Site Re-Map On-Site Hino Dutro ya Udah-udahan lancar guys Katanya mau Re-Map 10 unit di sana Dan titik singgah kita yang pertama Sebelum Sampai di Wonogiri Kita akan melakukan juga pelayanan Re-Map di Exital Cikopo Dengan unit Hino Ranger 500 260 Ya Punya sahabat Echolab dari Banda Aceh Yang kebetulan sedang Ambil muatan di Daerah Cikopo sini Pagi ini saya berangkat dengan tim Echolab Tim Inti ya Mang Soni nih Halo Mang Soni Halo Oke Dan Mang Charmen Halo Bang Di Kemudi ya Posisi kita ada di Sekarang di Kilometer 88 88 ya 89 ya Tol Cipali Kita menuju titik singgah yang pertama di Exital Cikopo Oke Berjumpa dengan konsumen Yang dari Aceh Hino Ranger 500 Guys Pagi ini Rencananya kita akan Melakukan Re-Map untuk Hino 260JW tersebut Dengan tujuan Supaya Keluhan Konsumen Yang dirasakan Terutama oleh drivernya Oleh sopirnya Ya itu seperti yang Anda ketahui Adalah Daya angkutnya yang Kecil Daya angkutnya yang kecil Hanya sekitar Totalnya 26 ton Ya 26 ton GPWnya Oke Sedangkan Daya angkut tersebut Sebetulnya sudah cukup sih Cuman ya Karena Supirnya masih merasa kurang Terutama dengan tenaga yang ada Untuk rute-rute Tanjakan yang berat Terutama di luar Jawa Itu di Sumatera Sulawesi Banyak tanjakan yang ekstrim Maka Tenaga yang Sebesar 260 dan torsi 840 ini Masih dirasa kurang Biasa guys Hari Jelma Mada Ngerwe Ngerasa kurang Wehe Tugas utama Yang Dibebankan kepada ECOLEP adalah Mengatasi masalah tersebut Ya Mengatasi masalah Lemotnya ini Ya Masalah Lemot Dalam tanda kutik ya Yang dianggap Lemotnya ini Menurut Perasaan Sopir Atau Pemakai Mobilnya Sehingga Karena Kebiasaan Dibandingkan Dengan mobil Yang Euro 2 Atau Mobil-mobil Tipe sebelumnya Yang Euro 4 Ini Dirasa Berkurang Ya Kurang penghasilan Maksudnya Ya Jadi Sopirnya Kurang penghasilan Gitu Sebab apa Sebab Bahan bakar Yang dibelanjakan Untuk Berkendara Pemakai Euro 4 Ini Dirasa Mirip Sama ya Dengan Yang Dipakai oleh Yang Euro 2 Tetapi Daya angkutnya Yang Euro 2 Lebih bagus Tenaga Lebih bagus Ya Muatan Lebih banyak Nah itulah Kelemahannya Euro 4 Sehingga Banyak Sekali Para supir Truk Ya Seolah-olah Menolak Ya Seolah-olah Keberatan Untuk Membawa Unit Euro 4 Ini Karena Dalam Tanda Kutip Merugikan Mereka Nah Ejuleb Indonesia Hadir Dalam Posisi Ini Adalah Untuk Memberikan Solusi Kesenjangan Daya Angkut Ini ya Kekurangan Daya Angkut Ini Jadi Solusinya Adalah Melakukan Rimap Untuk Meningkatkan Torsi Meningkatkan Tenaga Mesin Sehingga Daya Angkut Lebih Banyak Dan Lebih Kuat Tanpa Harus Merubah Komponen Di Mesin Jadi Dengan Biaya Yang Cukup Hemat Waktu Yang Singkat Tenaga Dan Torsi Melesat Oke Dan Muatan Lebih Hebat Tentu Nah Itu Saja Jadi Manfaat Trimap OnStreet Echo Lab Ini Trimap OnStreet Echo Lab Sendiri Dikreasi Oleh Saya Asef Kyber Bersama Tim Jadi Kita Bekerja Sama Secara Tim Saya Sebagai Master Tuner Melakukan Pengolahan Data Membuat Teracikan Lah Kokinya Kalau Dalam Mahal Makanan Itu Sebagai Peracik Ramuan Dan Tim Ini Yang Ada Di Setiap Kota Adalah Sebagai Slab Tunernya Untuk Memasukkan Membaca Data Dari Echo Mobile Dan Memasukkan Kembali Atau Menulis Kembali Data Yang Telah Di Remap Ke Mobil Jadi Kita Bekerja Sama Secara Tim Antara Saya Master Tuner Dan Slab Tuner Kenapa Dibuat Demikian Karena Supaya Pelayanan Lebih Efisien Saya Di Bandung Slab Tunernya Di Jakarta Jadi Masih Bisa Dilayani Ya Atau Mau ketemu Langsung Dengan Tim Boleh Karena Saya Sebagai Master Tuner Bisa Dalam Satu Jam Melayani Sepuluh Mobil Ya Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Yang Slab Tunernya Tergabung Dalam Jaringan Echo Lab Network Untuk Rekan Rekan Sahabat Sahabat Echo Lab Yang Pingin Ditangani Oleh Pak Asep Langsung Ya Bisa Aja Ketemu Saya Tapi Tetap Aja Semua Pelayanan Remap Di Jaringan Echo Lab Dimanapun Anda Berada Ya Yang Terafiliasi Dengan Echo Lab Yang Raciknya Saya Jadi Ini Untuk Menjaga Kualitas Ya Perlu Pemahaman Jadi Kalau Enggak Dipegang Sama Pak Asep Nga Abdul Ya Semua Rimepannya Saya yang Buat Jangan khawatir Kualitas Sama 100% Sama Tapi Kan Kita Harus Bagi-bagi Tugas Bos Ya Supaya Supaya Semua Kaladangan Cekolat Ya Terlayani Dengan Baik Jadi Tidak Wajib Ketemu Saya Yang Wajib Ketemu Slap Tunernya Atau Tunernya Yang Penting Ada Laptop Masuk Ke Mobil Ya Dari Slap Tuner Kirim Data Ke Saya Saya Bikin Racikan Yang Jelas Aman Signifikan Perubahannya Terus Ekonomis Harganya Dan Permanen Datanya Saya Kirim Balik Lagi Ke Slap Tuner Dan Ditulis Ke Echu Mobil Anda Tinggal Start Sering Langsung Test Drive Ya Jaminan Kualitasnya Adalah Saya Sepakai Sebagai Master Tuner Jadi Dimanapun Anda Berada Jangan Khawatir Ya Ontap Dulu Saya Saya Disposisi Ke Slap Tuner Yang Terdekat Dengan Kota Anda Anda Bisa Pelakuan Pelayanan Langsung Terdekat Jaman Modern Bos Terdekat Jong Huk Gitu Terdekat Lebih enak Terdekat 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 Selamat Tidak Setelah Terdekat Pak Asep Atau Agri We Hahaha Jangan Lupa Datang Gratis Pulang Wayana Hahaha Begitu Cenabos Ya Kita Sudah Ada Di Murwakarta Ini Sebentar Lagi Ketemu Konsumen Oke Balik Ke Topik Yang Tadi Saudara Saudara Seperti ini contoh yang sekarang Yang sekarang akan Kita layani Kita nanti akan bikin video Singkat Pelayanan Pelayanan Untuk melakukan RIMFL Euro 4 260 ini Nanti kita akan lihat bagaimana Slep tuner Bekerja main sama Sony Oh sorry Jadi Slep tuner itu satu-satunya yang Memang gak ranteng loh orangnya Jadi Saratnya Tuner RIMFL kok udah ganteng Biar hasilnya keren Jadi Berkualitas tinggi Jadi Cuner naga ranteng Ya kata orang Soalnya Saropan Gitu Ya Jadi Ya mudah-mudahan istikomah lah Mudah-mudahan istikomah bos Ya Saropan Ramah Itu mudah-mudahan istikomah ya Ya biar nyaman lah Gitu Kalau bosnya ingin Lihat testimoni Ini bos mau ngorder RIMAP Tapi masih ragu kan Banyak nanya Ya kan Aduh ragu-ragu Milih tempat RIMAP Gimana nanya Ya Kalau mau Lihat tempat RIMAP Misalnya Klik aja di Google Map Ya Klik Ketik Echu Lab Indonesia Halus tuh Echu Lab Indonesia Diklik aja di Google Ya kan nanti Google Menunjukkan alamat Tempat Nomor Telepon Dan Ada ulasan bos Ada testimoni Orang-orang yang sudah Bahagia Ya Lihat Seperti zaman modern sekarang kan Kalau bosnya mau lihat Mau makan ya Lihat restoran Klik aja di Google kan Ya ada rating Google tuh Terus Lihat ulasan yang sudah Panamakan di tempat itu Ya ratingnya berapa Apakah 4,3 3,0 Atau 5,0 Gitu Ya lihat ratingnya berapa Terus Setelah lihat rating Berapa orang yang ngasih Ulasan bos Ya yang sudah ngasih Review nya berapa Ribu orang Kan gitu ya Gitu Jadi kalau Ulasannya jumlah orang Yang ngasih review nya Makin banyak Berarti si restoran tersebut Kan makin terkenal Makin bagus Pelayannya Biasanya ratingnya Antara 4,3 Sampai 5,0 Itu yang terbaik bos Ya gak Di zaman modern Jadi bosnya gak usah Ngingkigela Gitu kan Ngingkigela Datang ke lokasi Pak lokasi dimana Boleh gak saya konsultasi Lihat-lihat dulu Nah itu zaman sekarang Mas sudah tidak musim Yang begitu mah bos Kena on ayah Gokel Hari kuno ingkigen Emang gitu Lihat aja di Gokel Ratingnya berapa 4,3 Ya cukup bagus lah Rating berapa 4,9 Oke Yang jumlah Nge-review nya berapa Yang nge-review nya Itu konsumennya Seribu Atau seratus Atau sepuluh orang Atau lima puluh orang Ya kalau Ada tempat Ratingnya 5,0 Atau sempurna bos Tapi yang nge-review nya Dua orang Berarti dia Itu mah pemilik Tempat dan istrinya Yang nge-review Jadi bukan pelanggannya Kalau Lima puluh orang Yang nge-review Ya berarti Yang punya Sama karyawannya Tetangganya Saudaranya Nah itu lah Nah itu Belum ada konsumennya Yang kalau seratus Nah seratus Sudah lumayan bos Yang ngasih ratingnya Berarti yang Sudah Konsumennya Di atas seratus Sudah bagus Seribu Wah keren Lumayan bos Kalau sudah Review seribu Nah balik lagi Ke Ejulep Nah lihat aja sendiri Ejulep berapa Ya Ejulep hari ini 4,9 Bos ratingnya Ya di google Dan yang nge-reviewnya Seribu Seratus Lapan puluh Belum Seribu Dua ratus Bos Belum Masih Ya Seribu Seratus Lapan puluh Itu tuh Kalau menurut data Bos ya Kurang lebih Hanya Tiga puluh Persen Dari semua Konsumennya Culep Jadi Yang pernah Remap ya Saya menangani Udah Hampir 4.400 Unit Mobi ya Yang ngasih Reviewnya 1180 Kan lumayan Bos Ya kan Tiga puluh Persennya lah Dari semua Konsumen saya Jadi Alhamdulillah Gitu Itu Ada yang nanya juga Pak Asya bagaimana Ada yang pernah kecewa Oh ya Tentu saja Ada tuh Bos Ya Namanya juga Bisnis Jasa Pelayanan Masa Bisnis Jasa Pelayanan Gak ada yang kecewa Ya pasti ada yang kecewa Ya kan Karena kan saya juga manusia Tangan saya ada Hanya dua Ya kan Kaki dua Kalau tamu datangnya Sepuluh Sehari Kan yang Kelayani Paling ya Merenda Lapan Maksimum Seharian Ya yang Duanya Ya pasti ada kecewa Lah Aduh Pak Asya Tekat tangan Itu Ya Kekecewaan itu Salah satunya Ada lagi yang Kekecewaan karena Kegagalan Secara teknis Ya pasti ada Tuh Ya Cuman dilihat Yang gagal Berapa Per jumlah total Gitu Nah itulah yang Menentukan rating Ya Jadi Angka skor Gogol itu Adalah perbandingan Antara yang puas Dengan yang Kecewanya Berdasarkan bintang Bintang limanya Lebih banyak 100% Berarti skornya 5,0 Begitu Certa bos Eh Cule pernah gagal Ya pernah Ya Pernah gagal Tidak boleh dipungkir Ya pekerja teknik Gagal Cuman Nilai kegagalannya Ya kecil Sampai saat ini Kita masih Kegagalannya Di bawah 1% Jadi akurasinya Sangat tinggi Makanya skor Gogolnya 4,9 Bos Begitu Dilihat dari sisi Apa sih Ya Kualitas 4,9 Ya kepuasan pelanggan Jadi kalau Anda mau lihat Kualitas Cule Lihat aja di Gogol Bos Lihat aja Komentar Komentarnya Ya Ada yang Oh itu Memenang Bolian Bukan Menang Bolian Bos Ini suka Relah Ya ada Sebagian yang Di ojok-ojok Atau Mereka Skenario Bos Karena Bisnis Jasa Usaha Maku Maha Itu Tong Borok Itu Youtube Bisa Dibeli Ya Jadi Ya itulah fakta Yang ada Di dunia Jaman Modern Seperti Sekarang Oke Balik lagi Ketopik Kita akan Sudah Melakukan Remap On Street Ya Bos Remap On Street Di Tol Sekarang Sudah masuk Tol Cikampek Ya Dauan Ini aku lurus lagi Jauh Bukan Bukan Dauan Di sana Cikopo Cikopo Kita tertemunya Di Simpang Kopo Asalnya ditunjukin Di Dauan Tadi Tapi supirnya Bablas Juga 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 Itu Yang mau Ke Cikampek Dan Ke Borok Antabalik Ya Deket Anwarikaten Haji Yeti Ya bos Kita udah Nyumpe Cikampek Nih Sebentar lagi Kita akan Ketemu Konsumen Di Exito Cikopo Simpang Topo Sementara Saya laporkan Dulu Cuaca Cerah Banget Ini ya Matahari Terbit dengan Sempurna Iya kan Gak malu-malu Lagi Panas lah Matahari Kayak Kereyat Suhu Suhu Luar Sekitar 33 Ini Eh 33 30 ya Nah Ini kita Sudah Di Cikopo Cikampek Kekampek 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 Kita Simpang Komok One Kedua Iya Gak sudah Oh, gue udah buka Karena, karena gue udah buka ya? Sini Baru itu cek lancar Ya, kita ditutup Oh, ini Kenapa bro? Kita ditutup semua Pintu tangan itu tapi ada tuh wah memang Sony salah maksudnya enggak benar benar ya kak dia itu 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 Besar gue Terus Iya, kalau luar tuh kita Itu gitu Duh, salah hatinya mencapai Pernah ada itu Depan Depan Loh Loh Depan ke kiri Depan ke kiri Depan ke kiri Terus Oke guys Sementara Setelah bingung Ya, tinggalin Ah, ya Oke Nah, ini benar Oh, panas Oh, panas Tadi reka Tadi reka Boi Icikleknya Icikleknya Iya, ini Hehehe Oh, panas mau durasi Kudus saja Hehehe Ya, kita udah Cikampek nih, Bos Sudah Cikampek, Bos Amin 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 Kita keluar tol Cikampek Cikopo ya Nama 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 supirnya Napa Rajab Seks Tadi reka Tadi reka Tadi reka Allah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kosongan sebenarnya lagi tetap Di paling mana Di paling mana Ke arah-karan Kiri-kiri Tuh di hadap Tak yuk Yuk mobil Yuk Yuk BK Yuk guys Nanti kan editing Oke Dua orang Dua orang Satu Tentu sendiri Dan Tentu saja Ini naik apa? Kalau apa? Kemuatan apa? Tentu saja 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 nih guys proses kerjanya nih Master Hule berada di mobil ya sementara slab tuner berada di unitnya berada di unit untuk identifikasi writing and writing file ini proses pembacaan ya baca Oke proses pembacaan backup file ini di unit trek Vino 500 260 60 setelah slide tuner tadi riding di unitnya file dikirim ke master sekarang master yang lagi ngotak-ngatik editing file sesuai dengan keinginan request onernya nanti setelah selesai di editing oleh master dikirim lagi ke slide tuner untuk ditulis oke kita lihat proses yang sudah dikirim file dari master ke slide tuner yaitu Kang Ocon sudah masuk ya kakakson lagi rating Oke siap kita lihat nih proses ratingnya 75% Oke 75% dengan kondisinya on ya Oke ya setiap menit lagi Oke siap Oke sudah hidup kenyalah normal oke file sudah komplit sehingga test drive sudah test drive tuh om coon siap kak di dia oke kita lihat test drive dulu Ayo guys kita lihat hasilnya nah kita test drive kita ikutin di ini dari belakang nih wah Tana eh sayo ya burem ya sementara unit yang kita terima wing box hehehe sudah jalan guys oh ngacir guys kelihatan tidak berasa beratu ya guys setelah barusan kita beres dengan pelayanan remap on street unit FL260JW untuk konsumen kita yang dari Aceh yang di remap di Cikopo sekarang tim Echu Lab melanjutkan perjalanan lagi menuju di Wonogiri guys ya dan rencana besok untuk Inno Dutro tuh ada 10 unit mudah-mudahan lancar dalam satu hari atau satu sampai dua hari lah ya kita harapan satu hari beres karena saya punya dua tim ini ya Mangsoni sama Mangcarmen optimal memegang lima-lima gitu ya ada dua laptop ya jadi besok kita lihat keseruannya bagaimana karena ini eh disaitnya di lapangan langsung di Ponorogo ya di tempatnya Om Pritz Om Pritz ini repeat order repeat order artinya pengulangan remap pesan ulang ya sebelumnya tiga bulan yang lalu sudah melakukan order remap juga untuk unit NMR 812 unit sekaligus dulu order pertama nah sekarang repeat order untuk 10 unit Inno Dutro coba kira-kira teman-teman bosku kalau ada repeat order itu artinya orang beli yang kedua kali berarti beli yang pertama tuh enak ya pasti begitu ya nah kalau nggak enak nggak mungkin repeat order to ya Nah begitulah cara untuk menilai pelayanan kita nah Mas Pritz ini repeat order berarti saya bisa ambil kesimpulan bukan dengan sombong atau apa tapi dengan percaya diri bahwa kualitas layanan yang kami lakukan pada remap yang pertama itu bagus diterima oleh konsumen kami sehingga konsumen kami melakukan repeat order nah jadi untuk teman-teman bosku yang masih ragu-ragu ini terutama lagi remapan eculepi api opora ya lihat saja yang repeat order piro banyak sekali jadi kalau di eculep repeat order itu bukan suatu hal yang aneh sudah biasa ya kami mengutamakan kualitas pelayanan untuk semua konsumen kami tidak kami beda-bedakan status ya semuanya kami layani dengan baik karena kami adalah tuner profesional yang bisa melayani Anda di seluruh Indonesia rekan-rekan bosku ya jadi nggak usah ragu untuk yang baru-baru ini ya moto kami adalah aman ya prosesnya pertama tuh aman proses remap eculep itu pasti aman ya jaminan kualitasnya aman aman prosesnya aman cara kerjanya ya itu terus aman terhadap mobil Anda terhadap ecu mobil Anda jadi tidak merusak oke yang kedua signifikan signifikan apanya ya perubahan tenaganya ya perubahan tenaganya perubahan torsinya signifikan berasa banget jare nih ya kata konsumen saya tuh berasa banget oke jadi perubahannya tuh kerasa karena ada beberapa yang tidak kerasa ya ada mobil yang sudah di remap tidak kerasa ya yang ketiga setelah tadi pertama aman signifikan yang ketiga tuh ekonomis nah ini 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 unsur yang cakep ini ekonomis tuh apanya ekonomis ya harganya dibanding jasanya ya jadi nilai uang yang dikeluarkan oleh Anda untuk membeli jasa remap kami tuh sepadan lah ya tidak murah-murah banget tidak mahal-mahal banget ekonomis lah artinya kalau dihitung dengan uang yang dikeluarkan kualitas yang didapat itu ya sepadan lah sesuai ya itu yang ketiga prinsip kami yang ketiga prinsip kami yang keempat adalah permanen jadi data rimepan eculep itu ya permanen tertanam di pengwayer ecunya karena bukan bukan manipulasi ya jadi remep eculep tertanam di pengwayernya kalau permanen tuh maksudnya gimana Pak Asep jadi gini ada isu di luar sana bahwa kalau aki dicabut balik standar katanya begitu bukan balik standar bos ecu kalau aki dicabut rimepan eculep tertanam masih di memori tidak hilang bersama hilangnya setrum ya pada saat aki dipasang ya tetap ada tetap kerasa rimepannya tidak usah khawatir gitu ya Alhamdulillah sudah sampai di kilometer 102 yuk kita istirahat sebentar ya Oke rekan-rekan kita stop dulu ya videonya ya ya kita guys kita sudah melintas di kilometer 153 lepas gua tepat rosek tepat We oby Chicago ini khabar Kalian Cuacanya cerah Di sekitar Majalengka guys Bagi kamu yang Baru keluar masuk tol Tetap hati-hati di Perjalanan Cuaca cerah Panas Suhunya lumayan Di sekitar 33 derajat Oke guys Masih bersama Eculet Di Indonesia Yang mengadakan perjalanan ke Daerah Monogiri Cepat video Mampil videonya Terus Nah kayak gitu Taruh duduk disini Nah Oke Sek pixel Belum salin Seperti Berk écinkt al Kerta Jati Senuda selamat menikmati 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 10 unit selamat menikmati 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 selamat menikmati